oh alright guys welcome back to OneGloveTV di video ini gua mau breakdown tentang apa aja yang diperluin buat lu start rpv banyak banget temen-temen nanyain apa aja sih yang gua butuhin dan berapa budgetnya nah disini di video ini gua mau coba bahas klok apa yang harus gua beli untuk start rpv oke jadi main rpv itu enaknya ada harga yang murah banget ada harganya yang mahal banget cuman kalo lu mau start rpv yang paling simple adalah lu satu lu harus punya remote sebenernya remote itu simple banyak harganya kayak gini itu sekitar 2,5 cuman lu di bawah ini yang murah lagi banyak gitu tinggal budget aja masalahnya and then yang pasti lu harus punya Google Google ini hal paling penting karena kita first person view yang dimana si kamera dilempar ke Google untuk view lu main rpv jadi Google itu varian juga harganya sekitar dari harga 1 juta sampai yang the latest ini sekitar 7 jutaan after that kalo lu udah punya si Google sama si remote lu paling enak karena lu beli drone apa aja lu tinggal bind ke remote yang udah lu punya gitu jadi 1 remote itu bisa sekitar 10 atau 20 model kuat lah istilahnya gitu jadi saat lu punya remote lu tinggal beli drone apa aja tinggal bind cuman untuk start paling enak itu sebenernya ya ini kayak gini ini kelas micro 165 size nya ini brushless ada brush juga tergantung lu mau beli yang mana ini harganya itu sekitar start itu bisa 500 sampai 1,5 ya lu cukup beli drone nya lu tinggal bind kalo lu udah punya remote ini sama size nya sama 165 juga what else ini size paling istilahnya regular untuk belajar setelah lu udah sekiranya jago terus lu mau upgrade gitu nah ini size 3 inch size 3 inch ini adalah Cinewook yang dimana size nya itu 3 inch propeller pake ducted and yup lu tinggal pasangin gopro disini oke kan jadi deh oke jadi si 65 size ini banyak tipenya lu mau dari DIY sendiri rakit sendiri brush brushless itu lu tinggal lu beli part nya atau lu beli jadi semua ada ingat harganya itu sekitar 500 start sampai 1,5 itu lu udah jadi bisa terbang gitu ya jadi sebenernya main FPV itu yang mahal itu sebenernya di awal semua hobi pasti main awalnya itu yang mahal karena lu harus punya remote sama google tapi yang tadi gua bilang di awal main FPV itu enak ada part nya murah banget mahal banget lu tinggal sesuaiin budget jadi gini disaat lu beli murah atau mahal itu sama sebenernya lu experience lu itu cuman FPV yuk pake goggles gitu mau goggles lu box, goggles lu fat shark, abc sama itu experience nya lu dapet FPV nya gitu jadi ga perlu khawatir lu beli murah beli mahal experience nya yang penting FPV gitu terus ngomong-ngomong lu kita order kopi dulu ya mbak Denny aku mau pesen kosangsu dong oke pake, ga usah deh kosangsu nya aja kosangsu aja ga usah kosangsu aja ya jadi gua di kosi kopi favorit nya disini adalah apa kosangsu kosangsu itu adalah kopi pisang susu kita bahas Cinewook sedikit nah kalo lu yang tadi gua bilang lu udah udah sekiranya nguasain main ini terus lu mau apa namanya upgrade gitu ya upgrade itu ke Cinewook 3 inch ya ini gunanya lu bisa untuk yang pasti FPV juga karena ada first person view dan TTX dan komponen lainnya and lu tinggal pasang kalo lu mau action cam ya lu tinggal pasang action cam ini harganya itu sekitar 2 juta 2 juta sampai 5 juta yang tadi gua bilang lu tergantung lu spek mau pilih yang murah banget ada yang mahal banget ada dan rasanya juga sama FPV experience jadi ga perlu gua mau yang fancy banget gitu lah ga perlu yang penting kebutuhan ini gua ini cloud 149 yang dimana lagi high banget ini gua pake di video terakhir gua kemaren di Kidzona dan ya gua pake ini untuk take nya dari awal sampai jadi karena menurut gua ini efisien banget gua ada Cinewook 1 lagi itu gua coba waktu take ga dapet apa yang gua pengen capai gitu jadi gua butuh 3 menit flight time di quad 1 lagi gua ga dapet dan disini dengan baterai yang sama gua dapet flight time yang gua perlu ini gitu jadi tadi gua bilang lu ga perlu fancy-fancy kalo emang budgetnya sekian dan ya sama aja experience nya juga lu udah dapet ya kan abis itu lu misalkan pengen naik kelas lagi gitu kan dari si adopted ke langsung loncat 5 inch 5 inch tuh kayak gini size nya pak ko sangsu wah siap ko sangsu guys cheers jadi dia agak sedikit besar dari 3 inch atau dapet cuman gua sering mention juga di video gua kalo 5 inch ini adalah size paling sempurna di drone racing karena powernya enak untuk action cam tergantung lu mau 4S atau 6S ini gua pake 4S nah ini budget 5 inch ini sama sama banget kayak si Micro atau si si NoWop itu versi murahnya ada versi mahalnya ada gitu jadi lu tergantung lu mau rakit yang murah atau mahal semua ada dan semua terbang dan semua bisa HPV gitu dan kalo lu pasangin HDCAM yaudah jadi juga ini budgetnya itu sekitar untuk start itu setahu gua tuh sekitar 2,5 atau 3 juta lah taro mungkin 2,5 lo bisa dapet yang versi murahnya dan versi fancy nya lagi lu bisa mungkin dapet 5 jutaan atau 6 juta itu istilah speknya sultan gitu ya ini gua habis berapa ya? gua ga tau ya namanya gratis ya kita mah terima aja terus seiring cara ya lah kalo lu base nya awal tadi udah main micro micro ini kan dia analog ya kan yang dimana lu kalo upgrade ke SinoWop masih pake analog masih kepake Google slow cuman dengan teknologi yang sekarang karena berkembang akhirnya ada gini ya nah jadi sebenernya ini ga perlu-perlu banget cuman percaya deh disaat lu udah sering main analog terus lu cobain ini ibarat asli kayak experience yang gua ga bisa dapetakan yang kata-kata lu harus cobain karena kata orang kan try before by nah ini adalah kuatnya ya ini kuatnya sama 5 inch cuman dengan teknologi kamera yang DJI punya dengan antena ya ini ada karet karena pedes mungkin dan ini mungkin lu dengan rakyat ini bisa murah part-part lainnya cuman emang si VTX DJI kan ga murah nih 2,7 goggles nya aja terus 8 juta jadi ya mungkin kalo emang ada duit lebih mau nikmatin experience nya ya upgrade kesini ya cuman ini DJI full set itu sekitar abis lu di luar remote itu mungkin 2,5 VTX nya doang oke 2,7 mungkin 5 jutaan sama ya 5 juta atau 6 jutaan lah karena kan kalo udah pake DJI lu ga perlu beli lagi VTX analog sama kamera analog lebih murah lagi kalo lu pake remote DJI karena receiver itu udah including kan di dalem sini itu udah ada receiver jadi lu tinggal pake remote DJI yuk ukil kan ini pake size FC 20x20 mungkin dari 5 inch gua mau upgrade lagi glove yang agak gedean lagi ada ga? ada, jangan sedih ini ini motor to motor sekitar 330 deh setau gua ini Astro X ini bisa lu pasang 5 inch arm nya kita lu bisa extend ke 330 ini sampai up to 8 inch nah ini bisa gua taro ke GoPro kayak tadi ini gua pasang GPS baru aja gua pasang GPS buat apaan GPS? atau anak-anak sekarang buat main jauh terus biar ga lupa pulang itu arahnya mau main ada GPS pake Mavic aja ke lu that's it jadi kurang lebih yang tadi gua bilang ada kelas-kelas nya dari untuk starting lu bisa di micro dulu atau kalo emang mau lu beli remote nya dulu lu start ke simulator main simulator lebih murah jadi lu beli remote nya 2,5 terus sambil ngumpulin duit main simulator ada yang free ada yang berbayar ada Windows ada Mac lu tinggal pilih aja rekomend gua sih freerider satu velocity drone mungkin atau DRL atau DCL simulator tergantung lu doanya yang mana jadi kalo ada yang mau nanya-nanya lagi nanti gua udah jabarin ya harga-harganya tinggal lu pilih aja sendiri tinggal google mungkin spek-spek nya and that's it wonggo flipi amal bye dia nih cheers tersidak pakai apa SH? JL, oke